PT. Saik General Motors Wuling, SGMW, akhirnya memamerkan Hongguang X di ajang Chengdu Auto Show 2020 yang berlangsung di Cina. Walaupun masih berbentuk konsep, SUV dengan desain boksi ini kabarnya akan segera diproduksi masal sebagai produk global. Lalu bagaimana bentuknya? Simak ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Hongguang X merupakan mobil konsep pertama yang mengusung logo Wuling dengan aksen silver. Adapun nama Hongguang diambil dari model MPV terlarisnya, sedangkan huruf X menjadi tanda pembeda karena produk tersebut merupakan sebuah SUV. Jika mengomentari desainnya, bentuknya yang boksi ini mengingatkan kita pada model SUV di era 2000-an awal namun dengan sentuhan futuristik. Bisa dilihat dari eksterior depannya, banyak ditemukan unsur mengotak seperti bagian grill dengan pola sarang lebah berukuran besar yang dibalut warna hitam. Hosing lampu utamanya juga berbentuk kotak dengan LED yang membentuk huruf X. Sementara untuk logo Wuling beraksen silver dapat ditemukan di atas grill, dengan garis panjang membentang yang menghubungkan LED bar di sisi kiri dan kanan. Underguard berwarna hitam doff yang tebal dan penuh dengan lekukan tajam juga menambah kesan gagah dari SUV konsep Wuling tersebut. Selain itu, dua lampu sorot yang disematkan di atas kaca depan seakan menegaskan kalau Hongguang X ini merupakan sebuah SUV petualang. Lanjut ke bagian samping, terlihat lekukan tajam yang membuat Wuling Hongguang X terlihat futuristik, disematkan juga over fender berwarna hitam dengan pelet berukuran besar yang mempertegas statusnya sebagai SUV. Namun yang paling mencuri perhatian adalah bagian pilar C dari Hongguang X ini, menimbulkan kesan jika bodi belakangnya merupakan bagian yang terpisah. Lanjut ke bagian belakang, terlihat desainnya tidak jauh berbeda dengan versi MPV dari Hongguang. Hanya saja yang membedakan adalah LED bar yang membentang dan desain lampu belakangnya yang membentuk huruf X. Bumper belakang juga dibuat sedikit menjorok keluar, sedangkan di bagian atasnya terlihat sebuah spoiler yang menyatu dengan atap, itu baru bagian eksteriornya saja. Kalau interiornya bagaimana? Sayangnya pihak SGMW masih enggan untuk menunjukkan bagian interior berikut dengan spesifikasi dari Hongguang X ini. Kira-kira seperti apa pendapat kalian terhadap Wuling Hongguang X ini? Apakah sudah cukup gahar sebagai sebuah SUV? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.